Sementara itu memasuki musim penghujan, warga Sumedang termasuk pengguna jalan yang akan melalui Cadas Pangeran dihimbau agar berhati-hati. Polres Sumedang sudah siaga dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mewaspadai kemungkinan longsor atau banjir di wilayah Sumedang, khususnya jalur Cadas Pangeran. Seperti inilah kondisi terakhir jalur Cadas Pangeran-Sumedang setelah beberapa hari diguyur hujan. Sejumlah antisipasi dilakukan pemerintah dengan memperbaiki dan membangun tembok penahan tebing. Sementara itu, Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo mengatakan dirinya sudah menghubungi pihak perhutani untuk menebang pohon yang dianggap dapat membahayakan atau beresiko tumbang. Polres Sumedang juga sudah berupaya menghubungi sejumlah pekerjaan proyek pembuatan tembok penahan tebing untuk mempercepat pengerjaannya. Selain di jalur Cadas Pangeran, Polres Sumedang juga siaga mengantisipasi banjir di jalur KHTEC. Hal tersebut meski jalur tersebut sudah memiliki saluran air yang lebih lebar untuk menampung air hujan. Jalur Cadas Pangeran, kita baru berencana akan melaksanakan akor hari selasa. Tapi seluruh stakeholder sudah siap, terutama perhutani. Perhutani sudah menghubungi saya secara pribadi untuk melaksanakan pemotongan pohon-pohon yang nanti bisa tumbang apabila musim hujan beratang. Tentunya akan mengganggu arus lalu lintas. Itu sudah kita antisipasi, nanti hari selasa kita melaksanakan akor. Saya panggil untuk proyeknya, yang punya proyek atau yang mengerjakan proyek supaya dipercepat. Karena memang itu anggaran tahun 2018, diagendakan selesai bulan Desember. Saya bilang kalau memungkinkan memang ditambah kuantitas. Kapolres pun mengimbau agar warga yang berada di daerah rawan bencana longsor ataupun banjir, termasuk para pengguna jalan yang akan melalui jalur lawan longsor, berhati-hati dan waspada di lingkungan masing-masing.